Beralih ke informasi lain, pemirsa meskipun BPOM telah melarang penjualan ikan kaleng diduga mengandung parasit cacing, namun sejumlah sualayan di Aceh Selatan masih ditemukan menjual beberapa produk ikan kaleng tersebut. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM, Aceh, sudah menemukan tiga merk ikan kaleng diduga mengandung parasit cacing. Ketiga merk ikan kaleng terindikasi mengandung parasit cacing tersebut, yakni botan, ABC, dan ayam beren. Ketiga merk ikan kaleng tersebut diperintahkan oleh BPOM RI untuk ditarik dari pasaran. Namun sejumlah sualayan di tapak Tuan Aceh Selatan masih menjual produksi ikan makarel dalam kemasan kaleng. Menurut pemilik sualayan, terkait produk ikan kaleng yang diduga mengandung cacing masih menjadi kontroversi, terkait pernyataan Menteri Kesehatan yang mengatakan cacing mengandung protein. Sehingga pihaknya menilai pemerintah tidak bersungguh-sungguh dan masih menjual produk-produk ikan kaleng tersebut. Salah seorang warga Aceh Selatan berharap pihak-pihak berkait segera menarik produk-produk ikan kaleng yang diduga mengandung cacing yang masih dijual di pasar. Kan dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan. Pemilik sualayan pun mengakui hingga saat ini belum ada perintah dari BPOM maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Setempat untuk menarik produk ikan makarel tersebut. Alhasil hingga kiri pihaknya masih menjual. Langsung rajia dan datangin kami disuruh tarik gitu. Kami juga senang hal yang demikian gitu kan. Jadi kami baru tarik seandainya pihak yang terkait atau pihak yang berwajib disuruh tarik. Kami siap tarik. Bahkan beredarnya informasi ikan kaleng bercacing tidak menyebabkan omset penjual menurun. Sebaliknya penjualan produk ikan makarel di Aceh Selatan masih tinggi. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Iqdar Ivan, AINUS memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.